Kisah para Rasul, Pasal 15 Rapat di Yerusalem Waktu Paulus dan Barnabas berada di Antiochia, beberapa orang datang dari Judea dan mulai mengajar umat Kristen, bahwa apabila mereka tidak dikhitan menurut adat istiadat Yahudi, mereka tidak dapat diselamatkan. Paulus dan Barnabas menentang pendapat ini dan memperbincangkannya dengan mereka. Akhirnya orang-orang Kristen di sana mengutus kedua Rasul itu ke Yerusalem disertai oleh beberapa orang anggota jemaat untuk berbicara dengan para Rasul dan penatua di sana mengenai masalah itu. Setelah segenap sidang jemaat mengantar mereka keluar kota, para utusan berangkat ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu mereka singgah di Venisia dan Samaria untuk mengunjungi orang-orang Kristen yang sangat bersuka cita ketika mendengar bahwa banyak orang bukan Yahudi juga bertobat. Setibanya di Yerusalem, mereka mengadakan rapat dengan para pemimpin jemaat. Semua Rasul dan penatua hadir. Paulus dan Barnabas melaporkan apa yang telah dilakukan Allah melalui pelayanan mereka. Tetapi beberapa orang yang sebelum bertobat termasuk golongan Farisi berdiri serta menyatakan bahwa semua orang bukan Yahudi yang bertobat harus dihitan dan diwajibkan menjalankan semua adat istiadat dan upacara Yahudi. Karena itu, para Rasul dan penatua menentukan untuk berapat lagi membahas masalah itu. Pada rapat itu, setelah pembicaraan yang panjang lebar, Petrus berdiri dan berbicara sebagai berikut. Saudara sekalian, saudara semua tahu bahwa dahulu Allah telah memilih saya dari antara saudara-saudara untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang bukan Yahudi supaya mereka juga boleh percaya. Allah yang mengenal hati manusia menyatakan bahwa ia menerima orang-orang bukan Yahudi dengan mengaruniakan roh kudus kepada mereka. Seperti juga kepada kita. Mereka tidak dibedakan dari kita sebab seperti halnya ia menyucikan hidup kita melalui iman. Demikian juga ia menyucikan hidup mereka. Jadi, apakah saudara bermaksud mengoreksi Allah dengan membebani orang bukan Yahudi dengan kuk yang tidak tertanggung, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Tidakkah saudara percaya bahwa semua orang diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu sebagai hadiah cuma-cuma dari Tuhan Yesus? Pembicaraan pun selesailah, dan semua orang mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan mucizat-mucizat yang telah dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara orang-orang bukan Yahudi. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berdirilah Yaakobus dan berkata, Saudara-saudara, dengarkanlah saya. Petrus telah berbicara mengenai kali pertama Allah mendapatkan orang-orang bukan Yahudi untuk memilih suatu umat dari antara mereka bagi kemuliaan namanya. Dan pertobatan orang-orang bukan Yahudi sesuai dengan nubuat para nabi. Misalnya, dengarlah ayat-ayat dari kitab Nabi Amos. Kemudian aku akan kembali dan membarui janjiku kepada Daud, supaya orang-orang bukan Yahudi juga akan mencari Tuhan, semua orang yang ditandai dengan namaku. Itulah firman Tuhan yang menyatakan rencana yang telah dibuatnya sejak semula. Karena itu, saya berpendapat, janganlah hendaknya kita bersikeras bahwa orang-orang bukan Yahudi yang berpaling kepada Allah harus menaati hukum Yahudi. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati tanpa mengeluarkan darah, dan dari zinah. Sebab sudah sejak zaman dahulu larangan-larangan ini setiap hari sabat diajarkan di rumah-rumah ibadat Yahudi. Kemudian para rasul, penatua, dan segenap sidang jemaat memilih beberapa utusan ke Antiochia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan keputusan yang telah diambil. Yang terpilih ialah dua orang pemimpin gereja bernama Judas, juga disebut Barsabas, dan Silas. Surat yang mereka bawa berbunyi, dari para rasul, penatua, dan saudara-saudara seiman di Yerusalem, kepada saudara-saudara seiman di Antiochia, Syria, dan Kilikia, teriring salam kami. Kami dengar bahwa ada beberapa orang percaya dari sini telah menggelisahkan saudara dan meragukan keselamatan saudara. Kami tidak menyuruh mereka berbuat demikian. Karena itu, dengan suara bulat, kami mengambil keputusan untuk mengutus kepada saudara dua orang wakil ini secara resmi. Bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Kedua orang ini, Judas dan Silas, yang telah mempertaruhkan nyawa demi Tuhan kita, Yesus Kristus, akan menguatkan secara lisan apa yang telah kami putuskan mengenai masalah yang saudara hadapi. Sebab tampak baik kepada roh kudus dan kepada kami kalau saudara tidak dibebani dengan hukum Yahudi. Kecuali keharusan menjauhkan diri dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati tanpa mengeluarkan darah, dan tentu saja dari zinah. Cukuplah sudah kalau ini, saudara turuti. Terimalah salam kami. Keempat utusan itu segera berangkat ke Antiochia, dan di sana mereka menghimpun semua orang Kristen serta menyerahkan surat itu kepada mereka. Pada hari itu, seluruh jemaat bersuka cita atas surat yang telah mereka baca. Kemudian, Judas dan Silas, kedua-duanya pembicara yang mahir, menyampaikan khutbah yang panjang untuk menguatkan iman mereka. Mereka tinggal beberapa hari lamanya, dan kemudian Judas dan Silas dilepas pulang ke Yerusalem membawa salam dan pernyataan terima kasih kepada yang telah mengutus mereka. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di Antiochia. Paulus dan Barnabas juga tetap tinggal di situ untuk menolong beberapa pengkhutbah dan pengajar yang ada di sana. Paulus dan Barnabas berpisah. Beberapa hari kemudian, Paulus menyarankan kepada Barnabas supaya mereka kembali ke Turki untuk melihat perkembangan orang-orang yang baru percaya di kota-kota tempat mereka dahulu mengajar. Barnabas setuju, dan ia ingin mengajak Yohanes Marcus. Tetapi Paulus sama sekali tidak setuju, karena dahulu Yohanes meninggalkan mereka di Pamphylia. Perselisihan mereka mengenai hal ini demikian tajamnya, sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Marcus sertanya dan berlayar ke Siprus. Sedangkan Paulus memilih Silas. Dengan disertai doa restu saudara-saudara siiman, berangkatlah mereka ke Syria dan Kilikia untuk menguatkan jemaat-jemaat di sana. Terima kasih telah menonton!